Seorang pengusaha rumput laut di Nunukan, Kalimantan Utara ditemukan tewas di tangan perampok dalam kamarnya. Pelakunya adalah seorang tunawicara yang merupakan tetangga kota. Warga desa Binusan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digagirkan dengan penemuan seorang pria bernama Syam Ali Mudin yang merupakan pengusaha rumput laut yang tergeletak dengan kondisi bersimbah darah di dalam kamar rumahnya dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Selain Syam Ali Mudin, ada korban lain yang ditemukan terluka di lantai samping tempat tidur, yaitu Aminah Maudi Melania, istri dari Syam dengan kondisi tangan dan perut kanan terluka. Ami, korban yang selamat, langsung dilarikan ke rumah sakit umum Nunukan untuk mendapatkan pertolongan, sementara korban meninggal dievakuasi ke RSUD untuk dilakukan otopsi. Pertama kali saya tahu itu, saya dipanggil warga laporan, ada pembunuhan di bawah kasetnya. Gimana? Kulang ini dia terbunuh. Toke, tanya dorang. Jadi kulang, bagaimana ceritanya? Adakah polisinya? Sudah ada. Baru saya turun. Oh, jam berapa itu Pak? Sekitar jam berapa? Sekitar jam 4. Subuh Pak? Namun kurang dari 24 jam dengan bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku berhasil diketahui dan ditangkap di area hutan bakau yang tak jauh dari PKP. Pelaku bernama Jul, usia 27 tahun, seorang tunawicara yang tak lain adalah tetangga korban. Diketahui melakukan pembunuhan untuk bisa menguasai harta milik korban yang baru saja dapat uang banyak dari jual rumput laut. Saksi korban ya, saksi korban menyampaikan bahwa ada kode minta uang. Kemudian si korban juga sempat ngomong, mau apa kalau mau uang ada. Dan begitu, mungkin disitu ada BB kunci, kunci itulah yang dicoba sampai persangkutan untuk membuka. Rupanya apa yang dibuka ini nggak bisa dibuka-buka. Terus, waktu yang persangkutan turun, itu disitulah korban ini sempat bisa dilihpon. Ini tetangga, akhirnya tetangga sama ini. Apinya dia nggak sempat bawa uang ya, Dan? Nggak ada, nggak sempat dia bawa uang. Dia hanya sempat bawa api. Apinya si... Api korban perempuan. Oh, perempuan. Tapi yang diarahkan buka itu apa, berangkas atau... Berangkas, bukan. Karena itu tadi, si korban pelakunya tahu kalau kebutuhan udah habis penjualan. Otomatis kan ada uang di situ. Itu yang sebenarnya, tanggung yang dibicara oleh si korban. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone dan sebilah pisau dapur. Kini pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Nundukan, Kalimantan Utara, Devi Novelina, Jurnalis NTV, melaporkan.